Wow Yes, 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 yes Akhirnya penayangan dari Ejen Ali musim 3 bagian kedua semakin dekat Dan ternyata tanggal rilis yang kita tebak salah nih Dan sudah diumumkan juga tanggal rilis dari Ejen Ali musim 3 bagian 2 episode 8 Akan tayang pada tanggal 24 Desember 2022 di Disney Hosted Dan di trailer kari ini akan mencakup seluruh alur cerita yang akan terjadi di Ejen Ali musim 3 bagian 2 Biar gak kelamaan langsung saja kita mulai Breakdown Trailer Ejen Ali musim 3 bagian 2 episode 8 Mungkin sampai 13 sih Let's check this out Yeay! Scene dibuka dengan memperlihatkan flashback Ali di episode sebelumnya Sambil mengucapkan permintaan maaf kepada seseorang Atau pada teman-temannya Di sini Ali sempat memberikan penjelasan Yang dimana ia kurang fokus Karena cukup tertekan dengan kejadian yang terjadi di Cyber Science Ditambah mereka yang sekarang harus bertukar teras Membuat Ali semakin stres Kalau nak tangkep sih Sebenarnya narasi ini ditunjukkan Ali Setelah dia melakukan kegagalan bersama timnya Saat dimana Ali dan timnya sudah mengalami kegagalan Yang pada akhirnya Ali dan timnya berusaha memperbaiki kesalahan tersebut Dan yang membuat Ali kepikiran banget di episode sebelumnya Karena ia melihat Rizwan yang sekarang dianggap berkhianat Yang telah berkomplot bersama Dos Sekarang kita pindah ke sudut pandangnya Rizwan dan Dos Yang dimana sudah dijelaskan Sebelumnya kalau Rizwan merasa pergerakan Sinko itu terlalu mudah Dan dia meyakini adanya pergerakan orang dalam Yang membantu rencana Numeros berjalan dengan lancar Dan orang dalam yang dimaksud itu bukan Kim ya Melainkan ada pihak lain yang kemungkinan dia adalah Sero Di scene berikutnya kita diperlihatkan Ejen Dayang dan Ejen Gans Yang menolak meneruskan rencana dari Datu Isam Yang kalau boleh kita tebak Sepertinya ini penolakan untuk meneruskan kompetisi mata arena Yang sepertinya Ejen Dayang dan Ejen Gans Sudah merasakan adanya bahaya yang akan datang Pastinya kecurigaan kalian kepada Datu Isam semakin kuat ya Apalagi setelah melihat scene dimana Datu Isam Diintrogasi oleh Rizwan Yang menyusup ke pusat Saiberaya Pastinya kalian kuat banget berpendapat Kalau Sero adalah Datu Isam Gak tau tanya yang mau tanya saya Tapi kita punya teori lain Mengingat ini adalah animasi Ejen Ali Sebuah animasi rajanya plot twist Dan apakah hal ini gak terlalu terang-terangan Membuka identitas Sero di trailer Kalau menurut Natsi ya Bukan gaya penulisan dari Bang Zaid Yasin Yang mindblowing banget dalam menulis sebuah cerita Dan si cerita yang ditulisnya tuh selalu anti mainstream Berbeda dengan animasi pesaingnya Yaitu Boboiboy dan Upinifin Dan kayaknya Datu Isam cuma dibuat sebagai kambing hitam Agar kita semua para fans Percaya kalau dia itu adalah Sero Yang pada akhirnya identitas Ali dari Sero Adalah orang lain Ya kalau Natsi lebih curiga pada Datu Usman Yang jadi Sero Apalagi motifnya juga udah jelas Yang kalau kalian ada yang sepemikiran Silahkan tulis di kolom komentar Dan pada akhirnya Diperlihatkanlah skuad baru Yang dimiliki oleh Ali sekarang Yang terdiri dari Empok Rizka Sebagai ejen Tekno Uhti Iman sebagai ejen Impiso Dan Iron Girl Mika sebagai ejen Neuro Dan disini Ali bertindak sebagai ejen kombat Untuk melengkapi timnya Puas hati kau sekarang Kalau kau ikut strategi tadi Kita takkan kena belasah teruk macam ini Namun disini kita sudah mendengar omelan Dari Mika yang sudah pasti ditunjukkan kepada Ali Yang besar kemungkinan Ali belum bisa beradaptasi dengan trustnya yang baru sekarang Yang menyebabkan timnya chaos dan gagal Pada tantangan mata arena selanjutnya Karena terlihat di beberapa scene berikutnya Anggota tim Ali yang terlihat tidak kompak Aku janji takkan hampakan korang lagi lepas nih Dan hal inilah yang membuat Ali Meminta maaf dan diberi semangat oleh ejen bakar Dan jangan lupakan scene dimana Ali Berlatih bersama tiga rakan barunya Untuk menguasai senjata-senjata baru dan trust mereka Oh dan jangan lupakan momen pada saat Para ejen mendapatkan skin baru mereka Dengan warna yang berbeda Nah di scene berikutnya Adalah scene yang paling kita tunggu nih Karena semua ejen muda berbaris untuk pertarungan final Tapi minus disini gak ada Ali Gak ada Kim dan Alicia Yang kemungkinan identitas Kim sebagai pengkhianat Sudah terbongkar disini Namun terlihat juga semua ejen kembali Ke trustnya masing-masing Yang kita tau kan di episode berikutnya Mereka akan bertukar trust Yang pada akhirnya mereka juga Bakal kembali ke trust yang semula Dan disini juga Terlihat para ejen yang sudah terdiskualifikasi pun Mereka kembali Yang alhamdulillahnya Akhirnya Nat bisa melihat Waipunat beraksi kembali Oh Moon manisnya kamu Sain itu Terlihat juga ejen bulat Chris dan si menyebalkan Jet Kembali juga Di scene setelahnya Kita diperlihatkan pertarungan yang akan pecah Karena comebacknya Ejen Fit dan Ejen Bobby Yang akan melawan Rizwan Yang sebenarnya Kalau dari segi power scale Seharusnya mereka memiliki tahap yang sama Karena mereka itu adalah juara-juara Dari mata arena Nat berharap sih Pertarungan mereka akan jauh lebih seru Gak kayak pertarungan antara Ejen Fit Melawan Niki di Ejen Ali Movie Di scene berikutnya Kita diperlihatkan Squad terbaru dari Alicia Yang terdiri Dari Alicia sebagai Ejen Inviso Kim sebagai Neuro Sam sebagai Tekno Dan Kai sebagai Combat Dan di scene berikutnya juga Kita diperlihatkan Pertarungan sengit Antara timnya Ali Dan timnya Alicia Yang kemungkinan besar Tim Alicia lah Yang sudah mengalahkan tim Ali Yang membuat Ali meminta maaf Kepada timnya Di scene setelahnya Kita bisa melihat penyerangan Anggota Numeros Entah yang keberapa kali Kemata Dan Ejen Fit Dan squadnya lah Yang menghadang Para anggota Numeros ini Pada akhirnya Kita juga Diperlihatkan Ejen Combat Dari squadnya Ejen Fit Yaitu seorang wanita Dengan rambut berwarna nyentrik Dan pastinya Ejen Fit juga Pasti punya Ejen Neuro Yang kemungkinan Bakal di reveal juga Di arc kali ini Di scene berikutnya Kita bisa melihat Hasil latihan Dan kerja kelas Yang sudah dilakukan oleh Ali Yang memperlihatkan Kemahirannya Yang sudah jauh lebih hebat Mengkombinasikan Gasing dan yoyonya Tanpa menggunakan iris Yang bahkan Terlihat di sini Ali tidak gentar Sendirian melawan kuatnya Kombinasi Alicia dan Kim Dan setelahnya Kita diperlihatkan Alicia Yang sudah percaya Sepenuhnya kepada Kim Namun Alicia masih merasa Kalau Kim Masih menyembunyikan sesuatu Dan memang benar Kim telah berhianat Tapi Sepertinya Kim memang benar-benar Terpaksa melakukannya Semuanya Yang hal ini Terlihat dari Ekspresi Kim Yang sangat dilema Dan di scene penutup Terjadi beberapa scene Yang begitu cepat Seperti Agent Guns Dan Agent Dayang Yang menyeri penguji terakhir Di mata arena Ali dan Alicia Yang membantu Kim Agent Dayang Yang siap adu mekanik Para agent mentor Yang siap war Terciptanya bola energi besar Yang kayaknya ini berbahaya sih Yang membuat Semua orang terkejut Melihatnya Termasuk Para agent Yang sudah Terdisqualifikasi Ikut nobar Final Battle Dari mata arena Dan pada akhirnya Trailer pun ditutup Dengan si wanita ular Yang berterima kasih Kepada Sero Baiklah Sekian dulu Untuk konten kita kali ini Bagi kalian yang suka Konten seperti ini Jangan lupa untuk like Share and subscribe Dan bunyikan tombol lonceng Notifikasinya Akhir kata dari Nat Sayonara Arigatou gojumasta Matane Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax